Tim is picking Salah aku kayak telor Tapi udah ada Valir Grok combo Valok kali ini ya sudah diamankan Dari tim Siren Esports Valir Grok sudah diamankan Dan tentunya Budemonstar kali ini Mungkin agak sedikit kepanasan Dari para kedua pemain ataupun Dari Gantix, karena bakal coba dibakar-bakar oleh Seorang Valir kali ini, oh jelas Ada api-api yang akan dikeluarkan oleh Siren Esports Damage Burst dari Kimmy juga pasti bakal besar banget Tapi diselain kan Filsero Wolf Apakah mereka bakal pakai Lolita atau gak sih nanti Bisa jadi kalau ini Tapi daripada Faramis aku sih gak Gak ini sih ya Gak ke arah Faramis, aku lebih ke arah Hellcut Dan Lolita bakal menjadi pilihan Kalau ini belum dipen Joe pake Lolita, bahaya Joe pake Lolita, bahaya banget Dia bakal bisa benar-benar Untuk ngamanin dari Tembakan tim Siren Esports Ini udah kayak pilihan yang bagus Ketika mereka udah ngeliat ada Oh ini ada Valir, ada juga Kimmy Hero apalagi yang bisa nahan mereka berdua Rupanya Lolita langsung aja dipik oleh tim Genfixero Wolf Sesuai dugaan Tapi Siren Esports membuang Wen Wen Pilihan bagi Genfixero Wolf Untuk marksman-nya juga makin berkurang Wen Wen Kalian sudah diamankan oleh tim Siren Esports Tadanya Masih terbuka sangat bebas untuk Kari Masih ada terbuka bebas untuk Bruno Granger juga masih ada Dan aku sebenarnya Mau request sih Budih Apa? Mungkin ke tim-tim Yang di MDL Mungkin ya Ada yang gunain Moskov gitu sekali Masih opel Terus tambah flash shot ya Masih opel Masih opel Moskov Jangan salah Sedangkan itu Genfixero Wolf akan mengamanikan Gashen Dari arah mid Seorang J Tidak akan menggunakan Gashennya Kali ini Tanpa ada Gashen Kali ini pilihan dari Siren Esports Terus nanti juga Untuk berada di area mid Sebenarnya Kimi juga bisa dia taruh mid Bisa Bisa banget Apalagi dijaga sama Valir Dijaga sama Grok Mereka bermain tiga aja Terus sampai maghrib Itu tetap bisa untuk nubangin para tim Gashen Gak sampai maghrib Ini cukup banget Kalau udah ada Grok udah ada Kimi Objektif Ya objektifnya itu loh Yang Budih yang bahaya banget Itu bisa dibilang Kalau baru ketemu cewek Langsung diajak kenalan gitu loh Langsung dilamar Baru ketemu langsung dilamar Wow Kelar Tiga empat Tapi kali ini sebagai offlanernya Bakal ada ekspoda juga Seperti yang udah aku bilang Udah ada Granger Masih terbuka Sangat bebas Diamankan oleh tim Siren Esports Walaupun Ranger Mas belum bilang Ada Granger sih Tapi ya Siren Esports Punya Granger Dan memang top dari Marksman Sekarang itu adalah Granger Oke Boleh dibilang Setelah adanya nerf dari Bruno itu sendiri Bruno udah bukan menjadi pilihan Tapi kan Flixar Apakah mereka gak pake Marksman disini Ya Tapi Budih Kalau mereka gak pake Marksman Ini bisa dibilang adalah Salah satu hal yang Luar biasa Kenapa mereka gak punya Asturansi untuk di arah Late game nya Mereka gak punya Kepastian untuk bisa teamfight Kecuali Dia pake Leomond Leomond nya ambil mid Hmm Pake Retribution Terus pake yang Killing Spree Ini belum ya Assassin Oh ya tapi apakah itu Bakal bisa nahan damage Dari Palir dan juga Kimmy Kalau ketemu di arah mid lane Bener banget Apakah seperti yang udah aku bilang Leomond Retribution mid Pake emerald killing spree Bener-bener Budih Abis di Inject Pake Dipidek-pidek Langsung kabur Kamu saja masuk ke match Yang kedua di game yang pertama Masih dipandu oleh Clara Monster Dan juga Ranger Mas kali ini Yuhu Dan Tentunya sudah bergerak langsung Ke arah mid lane Begitu kerusunya Dengan adanya Lolita Bersama dengan Chow yang menemani Lunox di arah mid lane Tapi musuhnya Sekarang dengan adanya Groff Dia bisa Maju-maju aja Sesuka jidatnya Dan ternyata rupanya Ini gandengannya Bukan sama Kimmy Karena Grengger lah Yang ada di mid lane Atau cuma gerak-gerak doang Ini hanya cuma clearing minion doang Di arah sebentar Karena Dari tim Sidon Esports Mereka bakal coba Ngamanin buffnya Tanpa ada hambatan Sedangkan itu Seorang patapon Bakal coba untuk Ngamanin bantu Dari arah red buff Dan Wat Bakal coba terbakar Rapias Mara kali ini Ternyata Tidak jadi pakai lunox Suatnya kali ini Budemongstar Iyep Zoe Bitt yang pakai Dan Ini yang menarik juga Rupanya di arah tengah Zoe Bitt bertahan dengan Joe Tapi Udah mulai berotasi Udah mulai bergerak Pergerakan dari Siren Esports Yang Bikin rotasinya Gak bisa dibaca oleh Genflick Rowe Tentunya Karena Karena udah bergerak lagi Fansnya Setelah clearing minion Di arah bottom lane Bergerak ke arah buff Red buffnya Gak diganggu-ganggu Blue buffnya juga Udah diamani oleh Tim Siren Esports Ya sebenernya tadi ada Flameshot bantuan sedikit Dari arah bottom lane Tapi Groot Langsung ada Ejector Kali ini memberikan damage Terhadap seorang Azar Zoe Bitt udah level 4 Tapi Zoe Bitt ngasih Gak mau lebih Mereka masih sabar Terlebih dahulu Di arah top lane One by one situation Atas seorang Watt Dan juga Hine Bakal coba dipaksa Dan Watt Liat Dengan momentumnya Bakal coba untuk Dapetin seorang Hine Iya Disini Watt terlihat Dia lebih ngedominasi Di arah top lane Mesti kelihatan dari EXP yang dia miliki Dia udah ngedapetin level 4 Terlebih dahulu Sendirian memang Di arah top lane Yes bener banget Sedangkan itu Liat di arah bottom lane Bakal coba dipaksa Di team 5 Patapon menjadi first blood Dan Groot juga harus tumbang Tapi ada triksi Masih ada damage Tunggu besar Fast banget coba dikepo Kali ini langsung saja Terkena Headshot kepalanya Satu kali tendangan kepala Langsung masih mendapatkan Tukarannya 1 Untuk 3 Gak begitu baik Tentunya untuk Siren eSports Kelahan begitu banyak Di arah top lane Ini sih yang begitu baik Dari Groot Maju ke arah depan Di Eject Langsung ke belakang Di balang-balang Di pelontang-pelanteng Dan Genflix Hero Wolf Mendapatkan 3 poinnya Terlebih dahulu Balang-balang Itu yang balang-balang Baling-baling Maaf Udah ganti ya sekarang Doraemon udah gak ada di TV Bantar banget Tapi kali ini lihat Budemonstar Udah ada 3 player Dari arah tim Genflix Hero Wolf Junior Dan langsung terkena Satu stun Azhar Bagaimana coba dipaksa Zoibit Belum punya ada order Dan ternyata Langsung ada case assault Azhar belum terbakar Api asmara Karena belum ada Benda dari seorang Zoibit Yes Masih bisa santu Masih bisa kabur-kaburan Tapi Genflix Hero Wolf Kali ini pergerakannya Udah mulai terlihat Mereka bersatu Bersama dengan Zoibit Zoibit udah cukup Dengan damage-nya Udah level 5 Udah bisa Langsung Spam juga Case assault-nya Ditambah dengan Adanya ejector Dari recruit Mereka bisa jadi Kombinasi Pick off yang Kuat sih Dari Genflix Hero Wolf Bener banget Yang penting kali ini Genflix Hero Wolf Triksinya bakal ada Di arah bottom lane Dan dia gak usah Terlalu terburu-buru Lihat darahnya Sisa setengah Ini dibakar-bakar Oleh seorang Patapon Ini bakal bisa take down Apalagi Ada Jeksi disini Lihat dengan Maximum charge-nya Tidak berhasil mendapatkan Masih coba di cover Oleh seorang Groot Anda kurang beruntung Coba lagi next time Bakal ditembak-tembak Oleh Jeksi kali ini Dan Groot Belum ada inisiator Udah ada seorang Jody Aramid Bakal coba di cover Bagus banget Sebenernya bisa dibilang Permainan dari seorang Jody Aramid Budemonstar Iya Dan masih santui-santui aja Siren Esports Mereka emang gak perlu Terlalu rusuh Sebenernya di awal Cukup menjaganya Dan Genflix Hero Udah melihat ada Bergerakan di area Turtle Pit Maju ke arah depan Killing Dari depan oleh Zylbit Tapi dari belakang Sayangnya Siren Esports 1 poin double kill Dapatkan Lihat 2 orang Azar dan juga patah Pun harus hilang Sedangkan masih ada Jada juga fun Sekali ini berada Di arah bottom lane Dan Zylbit Harus mundur Di arah top lane What? One by one situation Berhasil mendapatkan Seorang Hinel Iya Hinel gak bisa menahan Damage dari Watt Di arah top lane Dikejar-kejar Dikudak-udak Sampai ke area tengah Sayang sekali gagal Tapi Siren Esports Kehilangan begitu banyak Tambahan kill yang begitu banyak Dari Genflix Hero Hampir saja Joe-nya Pun selamat Dan langsung aja Dilempar di Nggak nungkara belakang Seorang Joe kali ini Lihat darahnya Setetes Darah terakhir Bude Bayangkan itu Kena tembak Itu kena bersin aja Sama seorang Grok itu Pasti tumbang Baru diomongin Azar malah tumbang 0-3 untuk Azar Gak begitu baik Dia mencoba untuk Bukain map Terus-menerus Tapi Kayaknya malahan Harus ketemu Kombinasi antara Zoe Beat Dan juga Groot Charge terakhir Dari seorang What What The what Eh pantom Stom Kalau ini Kalau pantom Charge mah Yang ngegeser Suruduk Iya Suruduk Suruduk pake G Yamaha Suruduk Suruduk Oke Satu dua Turret Milik Siren eSports Pun berhasil Dihancurkan Tapi pun Dibalas Di retop lain Hinau Seorang diri Berhasil Menghancurkan Dua untuk dua Pertukarannya Dari segi Turret Genflix Genflix Ini yang mereka Pokoknya Early-nya Harus Mereka menangin Kalau enggak Bakal susah Untuk Para late game Dan ini pertanyaannya Apakah Ketika mereka Sudah punya Advantage Di early Seperti ini Siren eSports Bakal Kayak Bakal Diem aja Atau Kayak Gerakannya Gerakannya Ini Sulit Juga Untuk Siren eSports Dan Seperti yang Kita Bilang Budde Lihat Mereka Langsung Berhasil Mendapatkan Turtles Setidaknya 17.000 Network Mencoba Menyusul Dari Genflix Iron Yang dimana Berhasil Mendapatkan 9 Poin Kill Dan Item Yang dimiliki Udah Ada Bloodlust Menuju Endless Dan Juga Trixie Udah Mau Ke arah Blade of Despair Dua-duanya Sama-sama Punya item Yang hampir Mirip Ya Sebenar Banget Hampir Mirip Sedangkan Itu Para Pemain Dari Tim Genflix Arawak Bakal Coba Memaksa Kali Ini Fast Juga Baru Punya Raptor Dia Lumayan Sakit Kimi Punya Raptor Macet Sedangkan Itu Udah Ada Ice Queen One Dari Seorang Patapon Berada Maximum Chats Di Arah Midland Zoy Bid Belum Ngeluarin Order Billions Masih Sabar Menunggu Sedangkan Itu Ada Flameshot Lagi Dikeluarkan Oleh Seorang Patapon Para Pemain Dari Tim Genflix Bakal Lihat Untuk Mendapatkan Satu Azar Kali Ini Terkena DMS Tapi Groot Dibalikan Keadaan Dibakar Hidup Hidup Dan Langsung Ajar Nom Non Blast Dapat Satu Patapon Tapi What Lebih Ke arah Seorang Groot Dan Groot Tumbang Kali Patapon Diaman Dibalaskan Keadaannya Buda Mongstah Kehilangan Satu Dua Tiga Dari Siren Esports Sedangkan Genflix Hidup Hidup Kehilangan Groot Posisi Yang Dari Groot Yang Begitu Mengejutkan Siren Esports Begitu Fokus Terhadap Groot Seorang Diri Semuanya All Out Karena Groot Tapi Di arah belakang Sudah ada Joe Yang Setup Setup Dari Genflix Yang Sebenarnya Itu Buruk Untuk Groot Dia Hampir Tidak Ngedapetin Apapun Tapi Dari Teman-teman Yang Sudah Siap Berada Di Arah Midlane Siren Esports Langsung Buyar Semua Iya Ditambah Lihat Uatan Zoy Berada Di Arah Bottom Kali Ini Mencoba Untung Mendapatkan Turet Dan Berhasil Tanpa Adanya Kontes Trixie Langsung Rotasi Ke Arah Top Lane Para Pemain Siren Juga Sudah Siap Di Arah Bottom 4 Orang Untuk Melakukan Kontes Terhadap Tartal Sedangkan Trixie Bakal Coba One by One Dengan Seorang Hinel Apakah Ini Mampu Kalau Bisa Aku Bilang Satu Kali Tendangan Sudah Bisa Numbangin Satu Viraga Arbon Lihat Seperti Aku Bilang Dan Langsung WF Dragon Kali Dikeluarkan Oleh Seorang Trixie Dan Immortal Pecah Masih Lain Siren Berhasil Mendapatkan Objektif Gaming Yaitu Tartal Setidaknya Menggendong Network Mereka Pundi-pundi Ekonomi Keluarga Dari Siren Esports Semoga Bisa Digendong Dengan Adanya Tartal Kali Ini Budemongstar Iya Perbedaan Network Hanya 2000 Tapi Joe Sudah Mulai Meser Dengan Nominus Blast Azar Dalam Bahaya Dikejar Dari Dari Belakang Damage Dari Zoe Bid Gak Bisa Tertahankan Dan Demikian Pula Dengan Turet Di Arat Midlane Sedikit Lagi Sudah Hancur Jay Mencoba Untuk Bertahan Tapi Sayangnya Gak Bisa Untuk Mendefense Orang Diri Mengusil Mengundur Canflix Tentunya Bukan Hal Yang Mudah Mener Bukan Seperang Bener Kali Ini Budemongstar Dan Lihat Ternyata Disana Watt Fat 14 Point Kill Udah Fall 12 Terpaut Beras Satu Tapi Trixie Bakal Dapetin Seorang Fast Duel Dragon Masih Ada Purify Tapi Ternyata Dibakar Oleh Seorang Jay Dengan Energy Transformation Di Arah Bottom Jungle Team Genflix Yes Tentu Sekali Surprise Attack Dari Sirenees For Trixie Harus Hilang Harus Tumpang Tapi Genflix Serum Udah Mulai Berotasi Terus Menerus Maximum Carnya Sakit Terus Flicker Flickernya Salah Arah Dan Di arah Belakang Pula Groot Dalam Bahaya Dua Hero Dari Genflix Terus Tertangkap Oleh Siren Esports Yes Bisa Dibilang Tadi Sedikit Komunikasi Padahal Niatnya Groot Baik Untuk Niatnya Satu Kadang Niat Baik Tuh Belum Tentu Benar Bang Niat Baik Tuh Belum Tentu Belum Tentu Baik Malah Jadi Blunder Bisa Dibilang Groot Niatnya Menglempar Seorang Joe Untuk Kabur Tapi Joe Malah Kesandung Sama Portal 1x24 jam Dan Flickernya Salah Arah Bude Monster Iya Malah Ke arah Belakang Tadi Niat Udah Ada Sedikit Snowballing Dari Team Siren Esports Dengan Ada Team Fight Di Arah Sana Dan Watt Kali Ini Nggak Bisa Menahan Damage Dari Team Siren Esports Di Arah Inner Taurat Ini Udah Masuk Ke arah Menit Sepuluh Damage Dari Fans Damage Dari Z J J Udah Mulai Besar Nggak Bisa Terlalu Ditahan Pula Oleh Genflix Arrow Di Era Depan Joe Bun Udah Sakit Banget Udah Berasa Banget Dari Damage Milik Siren Esports Iya Sebenern Banget Sedangkan Itu Lia Siren Esports Melambung Tinggi Dari Segini Network 32 Dan Dan Ini Adalah Lord Yang Cukup Bebas Bisa Aku Bilang Apakah Mereka Berani Mengambil Keputusan Udah Ada Brute Force Dimiliki Seorang Watt Tandanya Larinya Maka Lebih Kenceng Lagi Sedangkan Itu Dia Masih Butuh Immortality Bisa Aku Bilang Iya Immortality Tapi Begitu Berani Siren Esports Tau Nggak Ada Joe Mereka Langsung Mengamalan Lord Mencoba Untuk Di Contest Tapi Nyatanya Gagal Timing Yang Tidak Tepat Zoe Masih Bisa Mendapatkan Kill Ditukar Satu Untuk Dua Siren Nisput Kehilangan Begitu Banyak Di 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 Kabur Aja Double Dapatkan Olevance Bahkan Kali Ini Langsung Dipas Oleh Seorang Watt Kali Ini Bude Monster Tapi Masih Ada Joe Pertukaran Tiga Untuk Dua Tapi Ternyata Dua Orang Yang Tersisa Dari Siren Gak Bisa Didekatin Oleh Tim Genfix Aerofl Lihat Spread Down Dari Dua Duanya Tembakan Maut Yang Satu Pake Misin Yang Satu Pake Pestol Air Pestol Air Itu Pestol Air 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 Dari JJ sama Van Beri Oh my god Apa yang Terjadi Layar kita Iya langsung saja diberikan damage di arah top lane Langsung ada Rapsodi juga Ternyata masih mendapatkan bottom lane disana Bude Mongstar Wow dan masih bisa kabur-kaburan rupanya Hampir sih Zoe Bid kabur ke arah belakang Tapi Mega Kill dapatkan oleh fans 1-2 dan Jay pun demikian 2 MM dari Saren Esports Memborbardir langsung Genflix Arrow Wolf Harus kilahan 2 ini beatornya Yes bener banget gak bakal bisa Tapi kali ini ternyata ada hinal di garis depan Masih ada Immortality dan patah pun berhasil didapatkan oleh seorang Joe Dengan 1 charge nya dan no man on Blast di pop up Gak kena kali ini Lasu adalah Sin Sanity karena belakang Wad masih bisa menggocek tapi udah gak ada banyak real kali ini This is it Sepertinya bakal menjadi poin untuk tim Saren Esports Wad dan juga Joe Bakal coba semaksimal mungkin untuk mendapatkan Dan Wad harus tershadap Gak ada lagi yang bisa menahan damage dari tim Saren Esports Berhasil mendapatkan poin pertama Wow permainan yang cukup baik Dari Saren Esports Tanpa takut mereka Cukup dibantai di early game Mereka bertahan sampai ke arah mid game Karena late game Mereka udah memegang kendali Dibersihkan satu persatu Dan tanpa ampun Yes Tanpa ampun Seperti kata Budemonstar Semua tembakan Diberikan ke arah 閩ひat tembakan hadasنا Dan j resistnya Tanpa